Intro Aduh Bukan 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 Aku dah Intro Intro Hai Hai Kenalnya saya Astri dari Wahanungan University Untuk jurusan Master of Animal Science Dan saya Intanika Friani dari Wahanungan University Mengambil jurusan Geoinformation Science untuk Master ya Saya Ria Triani, saya dari IHE Saya Tantinya, saya ambil Master of Food Technology dari Wahanungan University & Research Halo, saya Ninda Tifani Pulari, saya ambil Master di Wahanungan University Dan jurusannya IHE Halo, nama saya Yurika Menara Indri, saya dari Wahanungan University & Research Saya ambil Master di Wahanungan University & Research Saya ambil Master di Wahanungan University & Research Kami dari Orange Knowledge Program Scholarship Jadi teman-teman, Orange Knowledge Program Scholarship ini adalah salah satu biasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda Dan dana ini berasal dari Menteri Luar Negeri Belanda pastinya Biasiswa ini sebenarnya khusus untuk profesional-profesional yang ada di Indonesia Yang sudah bekerja dan ingin untuk mengasah kemampuannya dan pengetahuannya lebih dalam lagi terkait bidang profesinya dan melanjutkan kulitnya di Belanda Ada beberapa konsep sih sebenarnya Jadi kayak OKP itu dia lebih, karena dia tuh internasional banget Jadi selain Asia, dia juga ada ke Afrika dan ada di Afrika Selatan Ya tapi emang kuotanya lebih-lebih banyak ke Afrika Kemudian dia juga lebih mengutamakan wanita Nah terus dia emang, karena dia nanti harapannya emang wanita Kalau wanita itu disebutkan, meningkatkan keselahatan yang lebih baik di negaranya Terus juga menurutkan ketidaknya dalam hak dalam pendidikan di negara itu Terus satu lagi, OKP itu dia juga Seperti dia punya 4 fokus 4 fokus terdantung negaranya sih Coba kalau untuk Indonesia, tahun 2018 ini fokusnya di Water Ketahanan pangan, pendidikan, sama satu lagi kayaknya hukum Hukum, iya Pertama kamu harus tahu, kamu harus dapat LOI dari universitas yang akan dituju L-O-I itu apa? The pattern of acceptance Ya pokoknya udah diterima dulu dari universitas yang mau dituju Kemudian nanti universitas yang dianggap OKP mempunyai jurusan yang sesuai dengan fokus dia Nanti akan meminta, OKP akan meminta kepada universitas itu untuk menyaring orang-orang yang dianggap legible Dan legible untuk menjadi, untuk apply Jadi walaupun kita dapat LOI, tapi kalau kita gak dapat kemudian untuk apply, kita gak bisa apply Oh iya sama dan paling penting, persyaratan paling penting di OKP ini adalah Kalian harus punya letter of statement dari organisasi kalian atau tempat kalian bekerja sebelum kalian berangkat disini Jadi di dalam letter of statement itu, kalian harus diperbolehkan untuk melanjutkan studi di luar negeri ya terutama di Belanda ini Jadi ketika kalian tidak memiliki letter of statement maka kalian tidak bisa mendaftar only Tapi mungkin harus kembali ke negaranya Mungkin itu juga alasan kakak di belinya Karena kompon itu pasti tidak terhadap dia Jadi itu pasti akan kembali dari negaranya Kalau misalnya berbatas ke negaranya Selain, kalau biasanya minta esennya tuh beratur pasus kata Tapi LOI itu dia minta untuk singkat banget Dan dia gak pake kata tapi pake pertanyaan Pertanyaan singkat dan jelas Nah yang penting adalah dalam jawabannya itu Memang kalian tuh punya concern yang sesuai dengan concern yang apa ya Jadi kalau misalnya event water tapi dalam water apa Kalau gak suruh dengan orang kape ya itu kayaknya gak terjadi Masih sih harus jelas gitu Misalnya kita yang pengen yang belajar itu apa Pengen yang didapat itu apa Dan implementasinya bagaimana Seperti apa setelah itu Ya terus kan ini juga kita untuk yang udah bekerja ya Terus kayak kita tuh harus tahu nanti setelah kita beres studi itu Kita mau ngasih apa ke perusahaan kita sebelumnya Itu tuh harus jelas pas motivasi kita itu harus jelas kayak Ya pokoknya harus sedetail mungkin Ya makanya jadi kita bisa terlihat real gitu Bahwa kita tuh mau implementasikan itu nanti kita Sebenernya detailnya nanti kita future member kemana Ketika kita mengisi motivation letter yang diberikan OKP Disitu harus ada planning kita 5 sampai 10 tahun ke depan Maksudnya setelah 2 bulan lulus kamu harus apa? Itu harus ditulis di SIFP Ya dia ada format tabel dimana kita harus tahu 2 bulan setelah lulus kita mau jadi apa Lalu setahun setelah lulus kita mau jadi apa Dan akhirnya final kita akan ada di posisi apa Jadi kita harus mikirin 5 tahun 10 ke depan Kita harus diurus 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 Even bisa bilang oh ya saya akan melakukan perusahaan itu di perusahaan saya Tapi kayak apa yang udah kamu dapat sih Apa yang udah kamu dapat di perusahaan kamu Atau apa yang udah kamu dapat di perusahaan kamu Yang membuat kamu yakin Ilmu yang akan kamu implementasikan itu nanti akan diterima Jadi kayak gak bisa cuma bilang Even kita udah punya tempat perusahaan yang akan kembali Untuk kembali dan tempat untuk mengimplementasikan Tapi apa sih nanti yang akan membuat berusaha Untuk perusahaan yang mau kembali Jadi dia bener-bener pengen Make sure bahwa Lalu akan Menimplementasikan Ibu kamu dapat di Belanda Dan mungkin memenuhi ikatkan Sistem masin negara Jadi tujuannya selain mengikut hidup abadi Dan juga mengikut organisasi Para masiswa yang ingin ikut Jadi OKP fellowship Jadi kalian harus bersiap-siap untuk bertanding Dengan mahasiswa dari 51 negara lainnya Jadi persiapkan motivation letter kalian Dengan sebaik mungkin Dan pilihlah jurusan Atau pilihlah bidang studi Yang sesuai dengan tujuan dari OKP Oke kalau dari aku Buat teman-teman mahasiswa Yang mau melanjutkan kuliah studi di Belanda Carilah biasiswa sebanyak-banyak ya Jangan cuma mainstream ke salah satu biasiswa Kesempatan biasiswa itu sangat banyak Salah satunya OKP ini Yang sebenernya kurang apa ya Peminatnya masih kurang gitu Dan masih belum banyak informasi Dan mahasiswa yang tahu bahwa ada loh Selain biasiswa biasiswa mainstream lainnya Ada biasiswa OKP ini Jadi Carilah informasi sebanyak-banyaknya Mengenai biasiswa Jangan pernah kalian kayak Kaus lah Buat mencari informasi Cuma menteri di satu biasiswa aja Karena banyak kesempatan itu Set Tutu di dulu ya Jadi Yakin sama diri sendiri Pokoknya Jangan kayak Merasa minder Selama kamu mau berusaha Selama kamu lihat Terus bekerja Terus Akan Rekatkan kuat kamu Eh Niat kamu untuk sekolah Itu pasti Bisa terwujud gitu Jadi Jangan pernah menyerahkan Terus Kalau ini sih Kau Tentang biasiswanya Jadi jangan Jangan cuma ngasalah Beli-beli biasiswa Tapi Karena setiap biasiswa punya konsep masing-masing Jadi Itu yang akan jadi fungsi kamu Yang mau memulai 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 Jadi Cuma bukan karena kamu pengen kulit Blender Karena kamu pengen Foto-foto di Blender Gitu Kamu punya sesuatu yang ingin kamu Yang kamu concern ya Sesuai dengan Dari basic Photoshop Bye Bersambung Bersambung Tidak